Sementara itu kandidat Presiden PDIP, Ganjar Pranowo, merespons deklarasi dukungan yang dilakukan Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional kepada Prabowo Subianto. Menurut Ganjar, dukungan tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sambil mengenakan kaos bergambar Jokowi, Ganjar mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ganjar mengatakan saat ini komunikasi terus berjalan antara semua pihak yang berkepentingan di Pilpres 2024, baik partai politik maupun kandidat Capres-Cawapres. Ganjar menghormati sikap semua partai politik di pemilu 2024. Ia pun berharap semuanya turut berperan dalam menjaga demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Ganjar mengatakan saat ini suasana masih sangat cair. KPU pun baru membuka masa pendaftaran Capres-Cawapres pada Oktober mendatang. Dari ikhtiar kita semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014, kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi, itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong.